Tersangka Firly Bahuri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam atas kasus dugaan pemeresan terhadap Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pemeriksaan yang dijalankan, pihak Polri telah melontarkan sebanyak 22 pertanyaan terhadap tersangka Firly. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meminta keterangan terhadap harta benda milik Firly serta keluarga yang tidak dilaporkan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Tak hanya mengenai harta benda, Truno Yudo juga mengatakan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengungkap kepentingan Firly dalam mengajukan saksi yang meringankan.